oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang overhead pabrik overhead pabrik ini ada di modul 3 sebenarnya materi ini itu materi yang harusnya saya sampaikan di pertemuan kemarin tanggal 15 Maret waktu di Taipei kita tetap muka tapi entah kenapa ternyata meskipun saya sudah mengajar waktu tanggal 15 kemarin waktu saya cek di laptop ternyata tidak terekam oke baik akhirnya saya harus merekam ulang tentang materi modul 3 biar nanti yang tidak datang ataupun yang lupa materi waktu saya mengajarkan kemarin tanggal 15 kemarin bisa dilihat lagi jadi disini saya mencoba untuk menjelaskan ya maksud dari overhead pabrik ini yang mencakup modul 3 ini saya minta maaf karena kemarin ternyata tidak terekam jadi akan saya rekam ulang oke langsung kita mulai saja ya materinya tentang overhead pabrik sebelumnya disini saya mau menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan overhead kan 3 elemen utama yang harus diperhatikan perusahaan itu yang pertama bahan baku kedua tenaga kerja sama yang ketiga overhead nah untuk yang bahan baku sama tenaga kerja kemarin kan sudah dijelaskan sama saya waktu di modul 2 waktu pertemuan kedua pertemuan online jadi untuk kali ini sekarang kita hanya fokus dulu ke overhead setelah kita memahami ketiganya baik itu bahan baku tenaga kerja maupun overhead nanti kita baru bisa masuk ke tahap-tahap berikutnya atau bisa mempelajari lebih dalam tentang akuntansi biaya dan sistem-sistem pencatatan dari ketiga elemen ini seperti itu oke yang pertama definisi dari overhead dulu overhead adalah semua kos produksi atau pemanufakturan yang tidak dapat secara langsung diidentifikasi dan dialokasikan pada produk jadi kalau bahan baku sama tenaga kerja kita bisa men-tracingnya dari produk kita bisa tahu misalkan dari satu buah produk misalkan apa ya kursi di perusahaan mebel kita bisa kan men-tracingnya atau kita bisa tahu kan bahan bakunya yang digunakan apa aja kita dengan hanya melihat produknya bisa dianalisis kan bahan-bahan yang diperlukan apa dan kira-kira tenaga kerjanya itu membutuhkan waktu berapa lama untuk menyelesaikannya kita kan bisa mengestimasi berbeda dengan overhead terlalu sulit untuk kita mengestimasi contohnya misalkan listrik kita kan tidak pernah tahu listrik yang dipakai berapa atau mungkin kalau dalam toko roti pasti mereka juga membutuhkan garam membutuhkan gula seperti itu tapi garam dan gula ini untuk membuat satu buah roti itu sangat sulit kan untuk diidentifikasi berapa jumlahnya kadangkan kita satu adonan roti hanya memerlukan satu sendok teh garam misalkan seperti itu atau satu sendok makan gula dalam satu adonan sedangkan satu adonan bisa menjadi banyak buah roti nah kita kan tidak bisa men-tracing bahan sedetail sampai level seperti itu kan sulit nah sehingga itulah yang diidentifikasikan sebagai overhead jadi semua kos produksi atau pemanufakturan yang tidak dapat secara langsung diidentifikasi dan dialokasikan pada produk otomatis masuk ke overhead seperti tadi contohnya garam dan gula itu itu terlalu sulit untuk kita bisa mendeteksi the exactly amountnya dari setiap satu buah produk itu seperti itu oke lebih lanjut yang merupakan overhead itu apa saja karena kita mengenal tiga elemen di perusahaan bahan baku tenaga kerja dan overhead sehingga yang termasuk mudahnya atau gampangnya yang termasuk sebagai overhead adalah semua kos produksi yang tidak terkategori sebagai bahan baku dan tenaga kerja langsung jadi semua yang bukan bahan baku langsung dan bukan tenaga kerja langsung otomatis adalah overhead mudahnya seperti itu jadi sekali lagi yang bukan bahan baku langsung dan bukan tenaga kerja langsung otomatis adalah overhead lebih detail lagi kalau ini tadi kan globalnya pokoknya yang bukan tenaga kerja langsung dan bukan bahan baku langsung adalah overhead sekarang kita berusaha untuk lebih detail lagi ya yang bukan merupakan overhead disini ada beberapa poin yang pertama biaya pemasaran dan administrasi kan masih ingat kan materi di modul 2 kalau manufaktur itu menjalankan 3 fungsi fungsi produksi yang pertama yang kedua fungsi pemasaran dan yang ketiga fungsi pemasaran dan administrasi nah biaya yang terjadi di fungsi pemasaran dan fungsi administrasi itu bukan merupakan overhead jadi biaya atau cost overhead hanya akan terjadi di fungsi produksi tidak dengan fungsi pemasaran dan fungsi administrasi yang kedua semua biaya yang terjadi tidak di pabrik jadi semua biaya yang tidak terjadi di pabrik itu bukanlah biaya overhead atau dengan kata lain kita bisa bilang bahwa biaya overhead hanya terjadi di pabrik ketika itu sudah di luar pabrik berarti sudah bukan biaya overhead contohnya apa biaya yang tidak terjadi di pabrik yaitu yang pertama pemeliharaan kantor pusat kantor pusat berbeda kan dengan pabrik jadi itu jelas bukan overhead yang kedua gaji manajer departemen keuangan di kantor pusat itu jelas bukan karena gaji manajer itu tidak bersentuhan langsung dengan produk jadi bukan overhead listrik kantor pusat itu bukan overhead tapi kalau listrik pabrik misalkan karena itu bersinggungan dengan pabrik otomatis itu merupakan overhead tapi kalau itu bukan listrik pabrik jelas itu bukanlah overhead oke lanjut kemudian kita mengenal tiga kelompok besar overhead jadi overhead dibagi menjadi tiga bagian besar yang pertama bahan penolong yang kedua tenaga kerja tak langsung dan yang ketiga kos produksi tak langsung lainnya contoh dari bahan penolong yang pertama kita bahas bahan penolong kita asumsikan contohnya adalah perusahaan tekstil perusahaan tekstil berarti bahan baku utamanya kalau mau buat kain itu benang kan jadi yang dimaksud dengan bahan baku langsung dari perusahaan tekstil adalah benang sedangkan bahan penolongnya misalkan bahan penolongnya itu ketika membuat kain itu juga dibutuhkan pewarna misal seperti itu nah itu merupakan bahan penolong atau mudahnya kalau ingin lebih bisa dipahami menggunakan contoh perusahaan mebel bahan baku utamanya yaitu kayu untuk membuat kursi untuk membuat meja sedangkan bahan penolongnya apa paku lem paku sama lem dibutuhkan kan untuk merekatkan kayunya nah itu yang dimaksud dengan bahan penolong atau toko roti misalkan atau ya apa perusahaan roti bahan baku utamanya apa tepung kalau mau bikin roti gak mungkin gak pakai tepung bahan penolongnya apa gula dan garam karena kenapa kok gula dan garam karena penggunaan gula dan garam jumlahnya tidak signifikan berbeda dengan tepung yang jumlahnya sangat signifikan dibutuhkan dalam membuat satu adonan dibutuhkan banyak tepung sedangkan garam dan gula hanya dibutuhkan sedikit garam dan tepung dalam membuat satu adonan seperti itu dan itu dan pada akhirnya gula dan garam dimasukkan ke dalam kategori bahan penolong kemudian yang kedua tenaga kerja tak langsung kalau tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang bersinggungan langsung dengan produk mereka yang membuat produk mereka yang berada pada fase produksi mereka yang menjalankan fungsi produksi berbeda dengan tenaga kerja tak langsung tenaga kerja tak langsung contohnya kalau dalam sebuah pabrik juga dibutuhkan supir atau kurir misalkan nah mereka kan tidak membuat produknya mereka tidak terlibat dalam proses pembuatan produk tapi mereka juga mendeliver produk itu ke konsumen sehingga itulah yang dimaksud dengan tenaga kerja tak langsung contoh lain satpam gak mungkin sebuah pabrik gak ada satpamnya nah dibutuhkan seorang satpam tapi satpam tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan produk sehingga satpam termasuk tenaga kerja tak langsung juga seperti itu kemudian kategori atau kelompok yang ketiga yaitu kos produksi tak langsung lainnya contohnya disitu saya tulis utilitas upah lembur dan premium sewa asuransi pajak depresiasi reparasi dan pemeliharaan kos departemen pendukung jadi misalnya asuransi pajak atau ada depresiasi gedung selamat selamat menikmati